Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Sis Kamawaski. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartato melemparkan sinyal adanya partai yang akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Hal ini diungkapkan oleh Erlangga selesai pertemuan dengan anggota Koalisi Indonesia Maju atau KIM di kantor Golkar pada Kamis 14 September malam. Erlangga tak merinci partai yang akan bergabung tersebut. Namun ia mengungkap ciri dari partai tersebut yakni memiliki warna yang sama dengan partai yang sudah tergabung dengan KIM. Sebagaimana diketahui saat ini KIM memiliki lima anggota yaitu Gerindra, Golkar, PAN, PBB, dan Partai Gelora. Ada pun saat ini partai yang belum menentukan arah koalisnya di antaranya ada PSI, Partai Buru, dan Partai Demokrat. Partai Demokrat sendiri hingga kini terus menjalin komunikasi intens baik dengan Kubu Krabawa ataupun Kubu Ganjar Kranowo. Hal ini terjadi setelah Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan Pendukung Anis. Koordinator juri bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra meyakini, Ketua Umum Demokrat Agus Harimuti Yudhoyono atau AHY, akan mengambil keputusan terbaik. Sementara itu pertemuan para ketum parpol KIM telah menghasilkan 12 program untuk Prabowo pada Pilpres mendatang. Prabowo mengatakan dalam pertemuan itu dirinya turut menawarkan beberapa agenda demi kepentingan bangsa. Secara mendasar agenda kebangsaan itu adalah meneruskan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Sebanyak 12 program ini akan dijadikan fokus kebijakan Prabowo untuk Pilpres. Ketua Umum Demokrat Agus Harimuti Yudhoyono. Ketua Umum Gelora, Bapak Anis Mata, beserta seluruh jajaran. Acara didahului oleh Makan Bersama dan kemudian kita membahas program kerja daripada Koalisi Indonesia Maju. Dan dalam pembahasan tersebut tentu suasananya santai, suasananya gembira, dan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Dan tadi juga dibahas mengenai agenda-agenda terkait dengan pendaftaran ke depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!